Kami pilih judul malam hari ini Prabowo Ganjar Berebut Efek Jokowi. Jadi kira-kira siapa yang akan didukung oleh Presiden Jokowi Dodo? Karena kalau kita lihat belakangan ini semakin banyak baliho yang memasang, memajang foto Prabowo Subianto berdampingan dengan Presiden Jokowi Dodo. Jadi banyak masyarakat yang berpendapat bahwa jangan-jangan Jokowi ini akan mengerahkan suaranya ataupun juga semuanya masa yang mendukungnya ini untuk bisa mendukung Prabowo Subianto. Bukan kader calon Presiden yang diajukan oleh partainya yaitu PDIP yaitu Ganjar Pangawa. Benarkah demikian? Kita akan dengarkan bagaimana suara dari PDIP, kemudian juga Gerindra dan juga nanti pengamat komunikasi politik. Sudah hadir di samping saya, Bang Effendi Ghazalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ege. Baik, semangat. Semangat, selain Bang Ege kita juga akan dengarkan bagaimana suara dari PDIP Perjuangan. Ada Bang Deddy Sitorus sudah hadir di studio. Selamat malam Bang Deddy. Selamat malam Mbak Putri. Selamat malam semua. Ya, sebelum kita bicara lebih lanjut tadi mengenai upaya dari Gerindra ataupun juga Prabowo Subianto untuk bisa mengkampanyekan dirinya dan memakai efek Jokowi, saya ingin tanya Bang Ege terlebih dahulu. Apa yang bisa dibaca dari hasil survei belakangan ini yang memang Prabowo saat ini lebih unggul dibandingkan dua calon lainnya Bang Ege? Kalau kita pegang hasil survei terakhir, itu ada stabil ya. Prabowo memang masih unggul. Ganjar sedang mengejar. Tapi keunggulan itu kalau sampai simulasi tiga, sampai simulasi tiga orang itu tidak melebihi dua kali margin error. Jadi artinya tidak bisa dikatakan unggul tapi secara statistik tidak bisa dibedakan. Hanya harus diakui kalau masuk dua nama, nah itu sudah melebihi margin error. Jadi artinya tetap ada Prabowo stabil di atas, namun Ganjar menunjukkan kecepatan dalam proses mengejar. Nah Anis lagi-lagi saya katakan nunggu September lah ketika nanti partai pendukungnya kalau tetap solid, itu mulai meneriakan apa kata-kata perubahan. Nah baru di situ dia akan gain momentum, artinya bisa mendapatkan momentum untuk mengejar. Kalau sekarang nahan diri aja udah bagus. Hmm baik, sebenarnya apa yang membuat kemudian Prabowo Subianto ini lebih unggul suaranya menurut Bang Ege? Nanti kita akan gali lebih dalam lagi, tapi saya akan undang narasumber berikutnya. Sudah bergabung dengan kita, sudah datang di studio, yaitu Bang Andri Rosyade dari Gerindra. Assalamualaikum, selamat malam, sehat, sehat Bang. Ampun, tim sukses gue. Salah satu yang ikut mendukung. Oke, oke. Mendukung secara bebas. Iya secara bebas. Bang Dedy kan dukung gue juga, Bang. Oke, karena kita sudah lengkap, ada perpagalan Gerindra di sini, dan juga BDI Perjuangan. Kita ingin sekali mendengarkan dari Bang Andri. Bang Andri, kenapa sih semakin banyak baliho yang memajang foto Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Apa yang diharapkan dari memajang itu? Apakah memang ingin suara dari masa Jokowi memilih Pak Prabowo? Saya rasa itu kan biasa, dinamika dan kreativitas pendukung Pak Prabowo ya, yang ingin Pak Prabowo bisa menang di Pilpres 2024. Dan apalagi kan semua orang tahu bahwa, dan berulang-ulang kali Pak Prabowo secara terang beneran menyampaikan bahwa beliau akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Bahwa pemerintahan Pak Prabowo 2024-2029 nanti insya Allah adalah bagian dari keberlanjutan pemerintah Pak Jokowi sebelumnya. Bahkan nih Mbak, ini saya mengalami sendiri. Hari Senin yang lalu saya ke Solo. Saya ke Solo, turun pesawat, saya makan di salah satu warung makan di Solo. Turun, mobil, lalu tukang parkir bilang, Mas Andre ya, kami Pak Prabowo Pak, Mas Andre. Lalu saya masuk ke dalam warung, itu baik pelayan maupun yang makan bareng saya, itu sampaikan, Mas, kami Pak Prabowo Mas. Lalu saya bingung, kenapa ke Pak Prabowo? Karena ini, karena Pak Jokowi, Pak Jokowi dukung Pak Prabowo, sehingga kami semua di Solo dukung Pak Prabowo. Itu yang saya dengar langsung dari akar rumput yang saya rasakan. Baik, itu suara akar rumput lho Bang Dede, artinya ini merasakan ternyata efeknya Jokowi, pendukung Jokowi larinya malah ke Pak Prabowo, bukan Pak Gajar. Rumput itu kan banyak, Mbak. Kan rumput nggak satu-dua, di lapangan bola aja rumput itu jumlahnya bisa miliaran. Ada pake gulmar lagi. Iya, ada rumput Jepang, ada rumput gajah, gitu-gitu. Tapi kan pertanyaannya kenapa sih kesannya Pak Prabowo itu berusaha banget biar seolah-olah mendapat dukungan Pak Jokowi. Kan ini nggak lahir tiba-tiba, sejarahnya kan panjang. Dua kali pemilu, pemilu 2014, pemilu 2019, itu Pak Jokowi secara diametral berbeda dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo secara sistem thinking, secara visi, secara katakanlah pilihan, itu berbeda. Makanya bersaing secara keras, gitu. Jadi tentu di kalangan pendukung Pak Jokowi ini ada gap. Ada gap bener nggak nih Pak Prabowo sekarang seperti yang dia bilang, atau ini cuma oplas, gitu kan. Operasi plastik image nih misalnya, kan. Jadi ini yang mungkin kawan-kawan di Gerindra coba yakinkan, enggak loh. Bener nih, buktinya lihat nih. Reklama dan segala macem gitu ya, Medsos juga dibanjirin. Oh saya kalang kabut nih kalau udah pasukannya Andre muncul di Medsos. Dari 2.000 orang yang komen di tempat saya, 1.800 itu pasti orang yang mendukung Gerindra. Jadi memang ada gap. Bahwa selama ini dipersepsikan Pak Prabowo itu memang diametral dengan Pak Jokowi. Walaupun kemudian atas restu Bumega dan PDIP, Pak Prabowo diajak ke barisan Pak Jokowi dalam pemerintahan 2019. Karena memang kan Ibu Mega juga punya sejarah yang panjang dengan Pak Prabowo. Jadi tidak ada masalah waktu itu. Nah saya melihatnya sebagai, kalau sebagai partai, kami tuh clear. Pak Jokowi selalu berulang-ulang bilang, ya dihadapan kita semua, dihadapan banyak orang, ya pasti Ganjar. Karena nama Pak Ganjar ya munculnya terutama dari Pak Jokowi, disamping dari survei-survei dan suara para masyarakat dan tokoh bangsa. Nah kenapa sekarang bertaburan terutama di basis-basis Pak Jokowi, di basis-basis PDIP perjuangan, reklame-reklame Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Ya untuk mengisi gap itu, gap bahwa tidak semua pendukung Jokowi percaya. Benar bahwa Pak Jokowi itu mendukung Pak Prabowo atau Pak Prabowo itu sudah sama dan sebangun dengan Pak Jokowi. Karena di sumber depilnya Andre ini, bisa kita hitung dengan jari nih berapa ada foto Pak Jokowi dengan Pak Ganjar. Dengan Pak Jokowi, di NTB misalnya begitu kan, di Gorontalu, di mana itu sangat-sangat minim. Jadi memang saya melihat inilah kreativitas Gerindra dan kita harus akui mereka sangat pintar. Tapi PDIP rela, PDIP tidak apa apa? Karena kita nggak bisa ngelarang Pak, ya kan nggak bisa dilarang dong, beliau menterinya Pak Jokowi. Dan di situ kan tidak ada lambangnya Gerindra, tidak ada kata-kata yang bersifat kempen. Tapi kan kader dari PDIP Pak Jokowi ini, sementara yang kecepatan enaknya adalah suaranya adalah Gerindra. Pak Jokowi realitanya kader PDIP perjuangan. Tetapi apa yang ada di benak presiden, di luar yang disampaikan pada kita, yang tahu kan hanya dia dan Tuhan. Baik. Itu kan realitanya. Ya. Tetapi kalau dengan kita selalu bilang, ya ganja. Yang terakhir ini harus dicatat ini. Maksud saya, saya mau membayangkan bahwa... Itu soundbite acara dialog ini, Pak. Dikata soundbite utamanya nih, bahwa ya betul dia adalah kader PDIP perjuangan, apapun alasannya, sampai akhir. Jadi artinya mau dibalut dengan petugas partai ataupun tidak, kalau di dalam partai pasti akan mengatakan mendukung ganjar Pranowo. Kalau di dalam partai. Karena itu sudah garis partai. Di luar juga dengan beberapa orang. Tapi lagi-lagi, dalam hati siapa tahu. Itu dia. Dalam hati siapa tahu. Tanya Tuhan dan Gibran yang tahu kali. Kalau saya ditanya, dari wajah yang muncul di belakang sana itu ya, kalau nanti layarnya sedang menuju ke sana. Apa itu layarnya? Iya, itu kan ada tiga ganjar di sebelah kanan. Ada Pak Prabowo di sebelah kanan, ada Pak Prabowo di sebelah kanan, ada Pak Jokowi di tengah. Saya sih masih merasa senyumnya, masih agak ke Prabowo sih senyumnya ya. Tapi lagi-lagi, gini lah Putri. Saya rasa pernyataan dari Deddy tadi ingin mengatakan, given aja sudah itu. Jadi artinya apapun yang ada di dalam hati Bapak Jokowi Dodo, tahu PDIP kan harus jalan terus nih dengan ganjarnya. Dilihat aja, saya suka mengidentifikasi lima keunggulan Prabowo sampai saat ini. Ya udah itu nanti dihadapin satu demi satu. Baik, baik. Atau jangan-jangan Pak Jokowi ini malah main dua kaki. Tapi mungkin nanti Bang Ege ataupun juga Bang Deddy. Tapi Bang Andri dulu, Bang Andri betul nggak kemudian banyak baliho tersebut? Karena baliho ini seperti dikatakan Bang Deddy, tempat penempatannya pun juga di kantong-kantong suara masa PDIP. Apakah memang itu upaya untuk meyakinkan tadi tuh bahwa Pak Prabowo nggak operasi plastik? Bahwa memang ini betul-betul Pak Prabowo sudah seperti ini yang sekarang? Boleh saya jawab? Satu pertama, Putri dengar nggak pernyataan Presiden satu atau dua hari yang lalu? Waktu di Jawa Barat, ditanyakan oleh teman-teman wartawan. Dia menyampaikan yang pasang baliho, foto baliho Pak Jokowi bukan hanya foto beliau dengan Pak Prabowo, tapi ada PSI. Bahkan Nasdem pernah juga pasang foto Pak Jokowi. Itu satu ya. Yang kedua, bicara oplas. Pak Prabowo ini Bang Effendi Ghazali dipakar komunikasi. Dan seluruh rakyat Indonesia tahu Pak Prabowo itu orang apa adanya. Dan Pak Jokowi tahu persis Pak Prabowo itu orang yang tulus, loyal, bicara apa adanya. Kalau hari ini bicara A, pasti komitmennya dijaga. Dan nggak mungkin seorang Prabowo pemain watak. Pak Prabowo bukan pemain drama Korea. Apa ada apa-apanya. Nanti Bang Deddy nih. Kalau Bang Deddy mungkin punya pasangka. Tapi saya rasa Pak Jokowi tahu persis soal Pak Prabowo. Dan rakyat Indonesia pun tahu persis bahwa Pak Prabowo bukan pemain watak alias pemain oplas. Saya kira akan berbeda situasinya kalau Pak Prabowo tidak di luar pemerintahan. Tapi karena di dalam pemerintahan kan kita juga sulit memisah itu. Artinya Pak Prabowo punya legitimasi yang lebih besar mengatakan. Saya sekarang sama persis nih dengan pikirannya Pak Jokowi. Jadi pikiran 10 tahun lalu sudah saya buang ke tempat sampah gitu loh. Sekarang saya copy paste Pak Jokowi, saya terusin. Di situ yang membuat BDIP jadi susah untuk bisa. Nggak, nggak susah sih. Nggak bukan, maksudnya untuk langsung menyatakan. Nggak, kami yang paling nggak bisa. Karena sudah di dalam. Tapi nanti mungkin Bang Ege, kita kan gaya lebih dalam lagi. Bang Andre juga, Bang Deddy. Tapi setelah jodohnya kami sudah kembali saat lagi.